Rapat Dewan Pengawas Unja dilaksanakan di Ruang Senat Lantai 3 Gedung Rektorat Kampus Pinakmasak Unja Bendalo pada Kamis 15 Juni 2023. Dihadiri seluruh jajaran pimpinan Kampus Universitas Jambi dan para Dewan Pengawas dari pusat. Rektor Universitas Jambi, Prof. Sutrisno menyampaikan beberapa hal, mulai dari perkembangan prestasi mahasiswa selama satu tahun terakhir, inovasi tematik untuk memperlancar proses pembelajaran mahasiswa dan dosen, inovasi Universitas Jambi pada tahun 2023, pengembangan sembilan aplikasi, pemanfaatan desa layanan terpadu, penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, dan penyampaian progres pembangunan sembilan gedung baru di lingkungan kampus Universitas Jambi. Manager projek ADB Aksi Unja, Prof. Zulkarnain, turut memaparkan mengenai progres dan laporan telapangan terhadap seluruh gedung baru Universitas Jambi. Gedung baru tersebut saat ini tengah dibangun dan memiliki target penyelesaian pada tahun 2024. Itu antara kemajuan pekerjaan, kemudian serapan dana, dan alhamdulillah sejauh ini berupa S kita masih dalam positif. Walaupun sebetulnya mungkin teman-teman atau orang melihat bahwa ada satu gedung yang sepertinya agak ketinggalan gitu ya, ada yang lebih maju. Padahal sebetulnya memang begitu, karena satu paket itu ada tiga gedung misalnya, bukan ketiga-tiganya harus sama, tapi yang satu itu memang ada yang lebih kita dahulukan, misalnya pedokteran. Dewan Pengawas Universitas Jambi, malalui staf khusus mendikbud ristek bidang komunikasi dan media, Muhammad Heikal penyampaikan saran-saran yang seharusnya dilakukan Universitas Jambi dalam transformasi menuju PT. PNBH. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan ya. Tadi kita bahas terkait dengan komplains atau kesesuaian dengan peraturan, dengan regulasi, kemudian transparansi dan semuanya, seperti sudah berjalan dengan baik. Dan yang paling utama adalah ya selalu ada laporan secara periodik gitu ya, kepada Dewan Pengawas dan supaya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu intinya sih. Usai rapat seluruh jajaran pimpinan Universitas Jambi bersama Dewan Pengawas melakukan visitasi ke seluruh proyek pembangunan sembilan gedung baru Universitas Jambi, dimulai dari Gedung Rektorat, Unifat, Gedung Integrated Classroom, Laboratorium Science, Laboratorium Sosial, Gedung FKIP, dan Gedung Pasca Sarjada. Mardon Junaidi, Teperi Jambi melaporkan.